Pemirsa berbagai cara unik dilakukan untuk mensukseskan tahapan pilkada serentak di tahun 2024. Seperti yang dilakukan oleh personal di Telantas Polda Sulsel sambil berolahraga, mereka juga mendatangi para pelari sambil membagikan brosur berisi himbawan dan juga ajakan untuk mensukseskan pilkada yang aman dan damai meski berbeda pilihan politik. Sambil berolahraga, puluhan personel sub di Telantas Polda Sulsel menyapa masyarakat, utamanya para pelari yang sedang jogging di sekitar kawasan Center Point of Indonesia CPI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cara unik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri, utamanya Direkturat Lalu Lintas dalam mensukseskan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai dan sejuk. Setiap masyarakat dan pelari pun didatangi personal di Telantas Polda Sulsel dan diberikan brosur berisi himbawan serta ajakan untuk bersama-sama berpartisipasi dan mensukseskan pilkada yang aman dan damai. Kasub di Tregiden di Telantas Polda Sulsel, AKB Perise Sandian Tanti mengatakan cara ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, tanggal 27 November mendatang akan dilakukan pencoblosan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kegiatan jogging atau running di wilayah CPI, selain itu pada sore hari ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pilkada damai. Kita menghimbau, mengsosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sehingga pada saat kita jogging banyak masyarakat yang mengetahui pada tanggal 27 November akan dilakukan pencoblosan pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota sehingga kita dapat mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan ini secara serentak. Sasarannya masyarakat di sekitar CPI, selain itu ketika kita berlari itu merupakan olahraga yang membutuhkan komitmen dan konsisten, sama dengan pada saat kita pilkada harus konsisten kita lebih menerapkan damai dan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Memang di sini banyak masyarakat yang jogging? Banyak, karena di CPI ini merupakan sentral di wilayah Makassar. Di Makassar ini banyak masyarakat yang melaksanakan jogging, running maupun aktivitas yang lainnya. Selain membagi brosur, di Tlantos Polda Sulsel juga membutuhkan kegiatan kepada masyarakat yang tetap menjaga persatuan dan persaudaraan meski berbeda pilihan politik. Demikian laporan Rusma Wandirara, Garuda TV.